Ada tukang batu, tukang kayu bangunan, tukang besi, tukang atap Terima kasih sahabatku karena anda sudah kembali lagi di channel ini Mohon maaf konten saya kali ini sedikit berbeda dari konten saya yang sebelumnya ya teman-teman Baiklah teman-teman sekarang kita bahas tentang tukang bangunan Anda tahu pastikan ya teman-teman Anda pasti sudah punya tukang bangunan, biasanya sudah lebih dari satu Tetapi ketika suatu rumah atau ada pekerjaan rumah yang mungkin hanya dikerjakan untuk satu hari atau dua hari Biasanya tukang yang langganan anda yang offline tentunya suka kerja ya teman-teman Sementara kita perlu untuk dikerjain dengan cepat Sama seperti saya, sebenarnya saya sudah punya dua langganan tukang ya teman-teman Maksudnya dua kru ya Aku sudah tanya tukang yang pertama tetapi mereka kerja Tukang yang kedua juga sama mereka kerja Saya sudah minta tolong, tolong kerjain hanya satu hari aja Tetapi mereka tidak bisa karena mereka masih bekerja Dan saya tanya berapa lama lagi? Mungkin butuh satu bulan Sementara pekerjaan di rumah harus segera dikerjakan ya teman-teman Baiklah teman-teman, sebenarnya saya tidak menganjurkan Anda untuk memesan tukang secara online ya teman-teman Karena sebenarnya lebih enak mempekerjakan tukang yang sudah saling kenal ya teman-teman Mungkin pekerjaan mereka itu pasti lebih bagus daripada tukang yang baru kerja atau baru kita kenal Tetapi apadah ya karena sebenarnya yang mau dikerjain ini sedikit banget ya teman-teman Saya mau hanya ganti keramik ukurannya 1,8 dikali 2 Jadi 1,8 meter Ayo anggap aja 2x2 ya teman-teman Jadi saya pikir hanya ganti bongkar keramik, ganti yang baru Saya pikir kerjaan itu cukup 1 hari ya teman-teman Jadi dalam video ini ada 2 aplikasi penyedia jasa tukang online Yang bisa Anda download dari aplikasi dari Playstore ya teman-teman Jadi aku akan review dua-duanya Mana yang tepat untuk Anda dan mana yang terbaik untuk Anda Oke simak terus ya teman-teman Baiklah teman-teman sekarang kita mulai ya teman-teman Seperti ucapan saya di awal Dalam kali ini kita akan mereview dua aplikasi penyedia jasa tukang online Yang pertama ada dari Sejasa Jika tidak punya aplikasinya bisa download sendiri ya teman-teman Dari aplikasi Playstore Sejasa dan Gravel Dan yang pertama kita review dulu dari Sejasa ya teman-teman Ini saya sudah pesan ya teman-teman tetapi saya cancel disini Jadi untuk pemesanannya bisa langsung jika ingin perbaikan rumah bisa langsung perbaikan rumah Dan pilih Dan pilih Perbaikan rumah apa yang akan Anda pekerjakan Dan kebetulan saya hanya ingin mengganti keramik 2,2 dikali 1,8 meter Maka saya disini pilih yang Perbaikan lantai ya Dan disini kita tinggal nek-nek aja ya teman-teman Silahkan pilih provinsi, kecamatan dan lain sebagainya Ini pemasangan lantai Dan jika sudah deal disini ya teman-teman Dari aplikasi Sejasa langsung WA ke nomor kita ya teman-teman Jadi disini saya sudah di WA Dari aplikasi Sejasa sudah dapat WA Tetapi mohon maaf dari aplikasi Sejasa saya cancel ya teman-teman Karena menurut saya terlalu mahal Karena di aplikasi Sejasa itu mereka semuanya borongan ya teman-teman Yang ini salah satunya ini Ini dari Sejasa ya teman-teman Ada ini Mereka matok harga di awal 1,8 juta Padahal hanya untuk kerjain ini ya teman-teman Ujung-ujungnya enggak jadi Dan yang paling parah lagi ya teman-teman Ada satu dari aplikasi Sejasa Oke yang ini Mereka minta harga 3.750.000 Hanya untuk Jasa Dan apabila Jasa plus bahan 5.500.000 Wow Dan saya cancel yang ini Semuanya dari aplikasi Sejasa Karena menurut saya terlalu mahal ya teman-teman Tidak sesuai dengan budget saya Dan akhirnya saya coba cari aplikasi di Playstore Dan ada namanya aplikasi Gravel Aplikasi Gravel Di sini bisa tukang harian ya teman-teman Jadi Anda bisa pilih Untuk pekerjaannya secara harian Kita tahu Apa Pekerjaan harian dengan borongan itu beda kualitasnya ya teman-teman Jadi kita di sini Gravel Construction Karena ini sudah selesai ya teman-teman Sudah selesai dikerjakan Bagi yang baru mau mengerjakan Jadi di sini buat pekerjaan baru Pilih daerah Lokasi ada Lokasi tinggal Anda ya teman-teman Ya ini ada di Pilih Motor Bikin aja dekat Indomaret Nama proyek Pasang Pamik Dan kategori pekerjaan Renovasi Termasuk renovasi ya Pilih bangunan di mana Anda tinggal adalah rumah Dan ini bisa saja pasang keramik Dan di sini kita bisa pilih hari ya teman-teman Misalnya Karena hari ini tanggal 19 Karena sudah di atas jam 12 Maka kita pilih 2 hari Yang akan datang ya teman-teman Tanggal 21 Dan pilih tanggal selesai Tetap tanggal 21 Karena kita akan mempekerjakan tukangnya Hanya satu hari Dan mulai kerja Biasanya mulai jam 8 Dan selesai kerja jam 7 Jam 17 Jika sudah pilih Di sini ada kernet Pilih satu Ada tukang batu Tukang kayu bangunan Tukang besi Tukang atap Tukang gipsur Tukang finishing Karena kita mau benar keramik Jadi kita pilih tukang keramik Baik Ini yang akan kita bayarkan Senilai 302 700 Dan kita lanjut Baik Apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang Anda inginkan Maka silakan dibayar ya teman-teman Karena saya kan sudah bayar Tukangnya sudah dipekerjakan Maka di sini kita lihat transaksi ya teman-teman Ada di dompetku Di sini Anda harus deposit senilai 2.118.900 Yang kalaupun Anda pesan hanya satu hari Tetapi Anda akan bayar itu selama 7 hari ya teman-teman Tetapi nanti sisa uangnya akan tetap dikembalikan kok Tenang aja Ini ada detail untuk deposit senilai 2.100.000 sekian Dan ini adalah untuk pengerjaan tukang yang hanya satu hari ya teman-teman Akan dipotong 300, 200, 700 rupiah Dan ini penarikan dana Saya sudah tarik ya Sisa uang saya yang saya deposit tadi Saya sudah tarik Dan di sini ada sudah masuk ke bank saya sendiri Baiklah teman-teman sampai di sini Apabila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman Baiklah teman-teman sekian video saya Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda Bagi Anda yang baru bergarbung Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan share juga untuk teman-teman Anda Jika Anda ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman Okelah teman-teman saya mau untuk diri Sampai ketemu di segmen berikutnya Dan semoga Anda selalu sehat Dan bye-bye